Perotan selanjutnya saudara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan terlihat merangkul hangat partner lamanya saat memimpin Jakarta Sandiaga Uno saat mereka bertemu di Mukernas Partai Perindo. Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno terlihat saling menyapa dan berangkulan. Saat itu Sandiaga baru saja keluar ruangan ataupun keluar ruang aula usai memberikan materi. Sementara itu Anies Baswedan sedang menunggu giliran untuk menjadi pembicaraan. Pertemuan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu berlangsung singkat namun menjadi spesial jelang masa pendaftaran Pilkada Serentak 2024. Anies Baswedan diketahui akan maju sebagai bakal cagup di Pilkada Jakarta 2024. Sementara itu Sandiaga mengaku masih belum memutuskan apakah akan maju di Pilkada Jakarta atau tidak. Kalau di Jakarta nanti tergantung pimpinan Partai Polipi. Saya dulu mulai di DKI elektabilitasnya 0,3 persen. Jadi karena DKI ini wilayahnya lumayan terjangkau, siapapun nanti yang akan berlagak di DKI punya peluang untuk meningkatkan elektabilitas. Artinya kalau P3 mengeluarkan pasangan itu di Jakarta, meminta pasangan itu di Jakarta, pasannya siap untuk kursi lagi? Kita mesti hitung karena P3 hanya satu kursi. Terkait Pilkada Jakarta Saudara dari Koalisi 3 Partai Politik Pengusung Anies di Pilpres 2024, baru PKS yang berani mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal cagup dengan syarat menggandeng kader PKS Syekhbul Iman sebagai pasangannya. Sementara itu dukungan dari PKB baru ditarakan PKB DKI, belum diumumkan oleh DPP PKB. Demikian juga halnya dengan Partai Nasdem yang hingga kini belum menentukan sikap. Bahkan ada potensi batal mengusung Anies di Pilgub, Jakarta. Pasang rekomendasi dari Nasdem dan PKB, apakah sudah turun Pak dari partai? Nanti ketika sudah waktunya diberitahu. Mereka juga bicara Nasdem mengenai rekomendasi yang bisa jadi, itu dibatalkan dari Mas Anies. Kan Nasdem kan sebenarnya secara lisan gitu ya. Nah itu gimana? Ya semuanya mengalir saja. Partai Nasdem diketahui belum memutuskan ataupun mendeklarasikan akan mengusung Anies Baswedan atau sosok lain untuk Pilgub Jakarta. Menurut Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Caroni, surat rekomendasi bisa saja diberikan kepada Anies Baswedan, namun belum tentu di titik akhir. Partai Nasdem akan mendaftarkan sebagai bakal cagup Jakarta. Politik bergerak dinamis dan keputusan pengusungan calon bisa saja terjadi di menit-menit terakhir. Dia kan belum, belum, belum. Puncian itu nanti setelah dia mendaftarkan. Nah, jadi itu jangan kecelek. Rekomendasi bisa saja dikasih, tapi tahu-tahu tidak didaftarin. Bisa dicabut juga ya. Nah, bisa dicabut, bisa saja tidak dilanjutkan untuk pendaftaran. Tapi semua kata umum. Mau lanjut tetap sampai pendaftaran atau ada yang ganti.